Intro Hai guys, hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana mempersiapkan biaya pendidikan untuk putra dan putri kita di masa yang akan datang Beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang di salah satu TV swasta di Indonesia untuk berbicara mengenai bagaimana caranya mempersiapkan biaya pendidikan tersebut Seperti yang kita tahu bahwa biaya pendidikan itu terus naik dari tahun ke tahun Tetapi satu hal yang saya sampaikan pada waktu itu adalah bahwa para orang tua seringkali melupakan mengenai satu variable lain yang perlu mereka masukkan ke dalam persiapan biaya pendidikan Yaitu adalah biaya untuk kehidupan putra dan putri mereka saat mereka menempuh pendidikan itu sendiri Kita tahu bahwa biaya hidup juga tidak sedikit dan kita perlu masukkan ke dalam kalkulasi untuk mempersiapkan biaya pendidikan putra dan putri kita Dan yang mengejutkan adalah pada saat itu saya mengatakan bahwa rule of thumb untuk inflasi biaya pendidikan adalah sebesar dua kali dari inflasi tahunan di negara tersebut Seperti kita tahu bahwa negara Amerika atau negara Inggris itu inflasi tahunannya tidak begitu tinggi Paling di kisaran angka 1-2% Itu sebabnya inflasi pendidikan mereka juga tidak begitu tinggi Hanya di kisaran 4% sampai dengan 6% Nah bagaimana halnya dengan di Indonesia? Kita tahu bahwa Indonesia memiliki inflasi tahunan yang lebih tinggi dibandingkan jika dengan negara Amerika atau negara Inggris tadi Kita memiliki rata-rata inflasi tahunan sebesar 6% Anda bisa memeriksanya di internet atau di Google Dan mengejutkannya adalah inflasi pendidikan yang terjadi setelah sekian tahun Itu ternyata benar-benar terjadi sebesar dua kali daripada inflasi tahunan di negara Indonesia Yaitu sebesar 12% Jadi Anda bisa bayangkan Bila mana Anda hanya memikirkan untuk mempersiapkan biaya pendidikan Hanya dengan menghitung satu komponen saja Yaitu biaya kuliah Maka Anda melupakan Bahwa biaya hidup juga terus meningkat dari tahun ke tahun dan perlu dipersiapkan Nah dari hasil penelitian saya Dari hasil survei saya beberapa waktu ini Maka biaya kuliah rata-rata untuk fakultas selain daripada fakultas kedokteran Itu berada di kisaran 30 juta rupiah Nah seperti kita tahu beberapa tahun yang lalu Kira-kira di tahun 2007 Itu biaya kuliah fakultas selain fakultas kedokteran hanya di angka 10 juta sampai 12 juta Jadi Anda bisa melihat bahwa peningkatan biaya pendidikan itu sungguh nyata Dan jika kita tidak bijaksana untuk mempersiapkan sedini mungkin Maka tidak mengherankan bila pada saat putra atau putri kita ingin masuk perguruan tinggi Kita akan mengalami kesulitan untuk memasukkan mereka untuk kuliah Nah bagaimana cara menghitung biaya kuliah yang kita perlu siapkan Nah seperti kita tahu bahwa biaya kuliah saat ini di angka 30 juta Maka biaya hidup bila mana kita hitung di angka 1,5 juta di kota-kota besar Mungkin di kota seperti Jakarta bisa mencapai angka 2 juta Maka kita tinggal totalkan menjadi 1,5 juta x 12 x 4 tahun rata-rata lama kuliah Maka kita akan menemukan angka di 72 juta Jadi kalau kita totalkan maka bila anak Anda kuliah pada saat ini juga Maka Anda membutuhkan untuk 4 tahun ke depan selama putri atau putri Anda kuliah Itu di angka 102 juta Tetapi Anda juga perlu tahu bahwa angka 30 juta biaya kuliah itu belum termasuk biaya sumbangan pembangunan Yang biasanya diminta oleh beberapa universitas Kemudian biaya ekstra kulikuler Kemudian biaya buku Kemudian biaya persiapan wisuda Dan lain-lain Sehingga jika Anda ingin mempersiapkan secara cermat Anda perlu memperhitungkan beberapa variable yang baru saja saya sebutkan Nah untuk biaya hidup itu mencakup biaya makan sehari-hari Kemudian biaya akomodasi, biaya transport, biaya beli baju misalnya, biaya hiburan, dan lain-lain Sehingga Anda bisa mengkalkulasi untuk masing-masing komponen biaya tadi Dibagi menjadi dua Yaitu biaya untuk kuliah dan biaya untuk hidup Nah Anda tinggal menghitungnya dengan rumus future value Untuk biaya pendidikan dengan inflasi rata-rata 12% Dan untuk biaya hidup dengan inflasi rata-rata 6% Maka jika Anda ingin mengirimkan putra atau putri Anda kuliah Kira-kira 10 tahun yang akan datang Maka angka 102 juta tadi Jika Anda itu menggunakan rumus tadi Ada di kisaran 222 juta Tetapi jika Anda mempersiapkan lebih dini Katakan 15 tahun dari sekarang Katakan putra atau putri Anda masih berusia 3 tahun Maka angka yang perlu Anda persiapkan Untuk kuliah anak Anda nanti adalah di kisaran 336 juta rupiah Nah jika Anda ingin mempersiapkan biaya pendidikan putra atau putri Anda Dengan menggunakan dana pendidikan di asuransi Atau program asuransi Maka Anda bisa memasukkan angka-angka tadi Sebagai uang pertanggungan Yang perlu Anda ambil untuk program pendidikan Anda Tetapi jika Anda mengatakan bahwa Ah saya ingin menabung saja deh Saya ingin menabung setiap bulannya Maka Anda tinggal menyisihkan Sebesar 1 sampai 1,5 juta rupiah Setiap bulannya Nah jika Anda ingin tahu angka pastinya Anda bisa menggunakan Perhitungan atau rumus Future value untuk annuity due Itu tentunya Anda bisa cari di internet Anda bisa masukkan variable-variable yang sudah ada Dan Anda bisa menemukan angka payment Yang Anda perlu lakukan setiap bulannya Tetapi jika Anda tidak ingin terlalu rumit Anda bisa menggunakan patokan yang sudah saya sebutkan tadi Yaitu di kisaran 1 juta hingga 1 juta setengah Untuk angka-angka yang tadi saya sudah berikan Nah itu adalah tips dari saya Para orang tua Jika Anda sangat concern Sangat peduli dengan pendidikan putra dan putri Anda Maka saran saya adalah Persiapkan dari sejak dini Karena bila Anda mempersiapkan dari sejak dini Anda bisa mengalokasikan sejumlah dana yang Pantas untuk Agar nanti putra dan putri Anda tidak mengalami kesulitan Pada saat mereka ingin mengambil jurusan yang mereka ingin ambil Itu adalah saran dari saya Tips dari saya Saya lukas tan Nantikan tips-tips keuangan Atau tips-tips kehidupan saya berikutnya Di lain waktu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya